Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua ya tetangga banget kerja kali ini kita akan bahas mengenai tabu lampot tanaman buah dalam pot jambu kristal merah jambu kristal merah teman-teman kita pakai pot 50 kemudian apa ya pembibitannya cangkok lalu usianya sekitar 8 bulanan teman-teman terlihat ya sesuai dengan harapan saya jadi tumbuhnya ke samping rimbun jadi tidak ke atas kecuali yang di polybag yang polybag tumbuhnya ke atas mungkin nanti kita cangkok dulu aja nah jadi media tanamnya ya ada sekam ada tanah ada kohe terlihat subur banget teman-teman ya yang di batang apa daun di pangkal belum sempet saya buang-buangin paling hanya ujung-ujungnya aja saya potek potekin jadi tujuannya biar dia tidak terlalu tinggi jadi pendek langsung beranting pendek langsung beranting strategi saya itu aja sih nah ini udah muncul bakal bunganya teman-teman ya terlihat baru ada satu kemudian memang sengaja kalau udah ada tumbuh ranting pasti nanti saya potek jadi saya cegah biar tidak terlalu tinggi gitu jadi pendek tiga daun tiga daun langsung tumbuh ranting tiga daun langsung tumbuh ranting seperti itu teman-teman Hai jadi kristal merah ini karakteristiknya adalah di dalamnya warnanya merah dan genjah seperti kristal putih ya jadi tidak seperti sukun sukun merah itu memang agak lama dan suka rontok Nah kalau ini sih memang tingkat kerontokannya tidak terlalu tinggi kristal merah jadi dia juga agak keras kalau sukun merah cenderung lebih lembek dan tidak tahan lama seperti itu sih karakteristiknya teman-teman semuanya jadi varian baru ya jadi harganya masih lumayan kristal merah jumbo mantep lah jadi memang fokus saya adalah ini kan batang utamanya dia memang udah sejempol kaki kemudian nah nanti ranting utama kan ada 126 itu pembesaran dulu kemudian perbanyakan akar nah dari situ nanti ya baru siap berbuah seperti itu teman-teman semuanya jadi memang seger banget ya kelihatan dari media tanamnya ini juga ini udah mantep kalau yang kurang kurang bagus nanti kita akan cek media tanamnya karena kita nanam buah ini kan hanya di pot ya jadi paling sirkulasinya disitu saja bisa saja nanti di media kalau misalkan tanamannya memang ada yang mencurigakan kok enggak subur dan sebagainya kemungkinan ada sesuatu di dalam media tanam jadi perlu dibongkar dan kemarin juga sudah terbukti ya nanti ada beberapa sisi sukun merah dua saya itu juga kurang begitu bagus nanti kita akan bongkar juga kristal putihnya juga ada dua kurang bagus juga nanti kita akan bongkar juga jadi pasti ada sesuatunya karena memang daunnya juga enggak berkembang teman-teman daunnya kecil kemudian kayak kering kayak keras gitu kalau yang subur-subur itu lihat dari media tanamnya dia udah oke gitu maksudnya subur hijau rimbun daunnya besar-besar seperti itu teman-teman jadi yang ini memang saya juga belum pernah merasakan panen ya karena ini koleksi pertama saya nyari bibitnya susah harus online-online ya abangnya resiko dan lama juga karena kan fresh cangkok fresh cangkok sehingga ya mau enggak mau nunggunya harus lama ini kurang lebih tapi ada 8 bulanan teman-teman kondisinya baru seperti ini jadi ya yang belum silahkan mencoba tapi memang harganya masih lumayan ya tapi kalau masih ragu dari awal beli yang udah seperti ini udah agak nyaman ini tinggal sedikit-sedikit sentuhan aja udah aman lah silahkan mencoba teman-teman ya tabu jambu jambu kristal merah